Pemerintah Republik Indonesia telah membentuk tim SUS ya, dari beberapa lembaga, diantaranya yaitu di situ ada Polisya, BIN, BDSN, kemudian Polukang, Mominbo. Jadi tim SUS telah melakukan beberapa upaya dan berhasil melakukan, mengamankan, ya. Persangka inisial MAH, ya. Ada pun peran tersangka, merupakan bagian dari kelompok Biorka, yang berperan sebagai penyedia channel Telegram, dengan nama channel Biorkanism. Selanjutnya, channel Telegram tersebut digunakan untuk mengupload informasi yang berada pada Bridget 2. Tersangka pernah melakukan posting di channel Biorkanism sebanyak tiga kali, yaitu tanggal 8 September 2022, dalam tanda petik, Stop Being Idiot. Kemudian, tanggal 9 September 2022, dalam tanda petik, The next leaks will come from the President of Indonesia. Dan tanggal 10 September 2022, dalam tanda petik, to support people who are struggling by holding demonstrations in Indonesia regarding the price fuel oil. I will publish my Pertamina database soon. Jadi itu yang dipublish oleh tersangka tersebut. Ada pun motifnya, motif tersangka membantu Biorka agar dapat menjadi terkenal dan mendapatkan uang. Ya, itu motifnya. Kemudian, SIMSUS juga telah mengamankan beberapa barang bukti, yaitu, satu buah SIM card, ya, satu buah SIM card seluler, ya. Kemudian, dua unit handphone, milik tersangka tentunya, ya, dua unit handphone. Kemudian, satu lembar, ya, KTP atas nama inisial MH, berarti KTP tersangka. Jadi, atas hal tersebut, Kepulisian Negara Republik Indonesia mengimbau kepada seluruh masyarakat agar masyarakat jangan mengikuti perbuatan dari Biorka dalam menyebar data yang bersifat pribadi ke publik. Terima kasih.